Bagaimana penguatnya, Pak? Ini corona? Ya lebih waspadanya, kita juga harus lebih tahu, mungkin kedua juga yang ketahuan ya. Kita nggak tahu yang nggak ketahuan gitu. Kalau buat saya pribadi dan keluarga, lebih mengutamakan apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah tahu. Kan dari Menteri Kesehatan juga sudah dikasih tahu apa solusinya kita harus seperti apa. Ya itulah yang paling sejauh itu sih, saya sama keluarga bisa kemudian motivasi ke anak, ke istri, ke orang-orang rumah. Jadi ketakutan nggak sih? Kan kota yang sama nih, Jakarta. Iya. Mana dekat lagi RSPI? Iya, RSPI. Jakarta Sunter. Iya. Ya, dibilang takut ya ada sih rasa ketakutan, cuman nggak sampai parna. Kalau saya takut, gimana anak istri saya melihat saya ketakutan, pasti mereka akan lebih takut. Jadi ya diberani-beraniin aja, padahal menggetar-getir juga. Banyak kalau kayak gitu. Sesuai instruksi dari pemerintah ya, rajin cuci tangan pakai sabun. Keluar nggak usah, kalau nggak penting penting amat, nggak usah keluar yang banyak untuk teman orang. Terus ya selalu jaga kebersihan sih. Bakal nyetok masker nggak sih Kang? Masker mungkin? Masker? Ada sih, masker pengkuang. Kerawatan kemarin. Kerawatan, iya. Kalau masker sih ya, memang selalu ada. Kalau saya di rumah kan saya adalah gitu. Karena saya dulu punya bayi gitu, sekarang udah gede-gede juga. Selalunya tau kalau misalnya ibunya sakit, apanya sakit selalu ada. Memang sudah ada kalau saya maskernya. Tapi sempat kaget ngasihkan akhirnya nih Indonesia kena juga setelah kemarin. Sempat, sempat iya. Jadi awal-awalnya, ah Indonesia mah perutnya udah para sakti gitu, udah para corok gitu. Virus juga sempat takut lah gitu. Tapi ternyata memang tembus juga ya dari kitanya. Memang daya tahan tubuh kitanya emang mesti dinaikin. Kata-kata kemarin. Lagian juga yang bikin bingung kan, ini virusnya menyerupai flu gitu. Jadi kadang kalau misalnya saya lagi flu juga, Alah, apa saya juga terjangkit gitu ya. Apa salah dan dosaku gitu. Tapi ya, mudah-mudahan enggak lah misalnya. Semua di sini juga teman-teman mudah-mudahan tidak ada yang terkena virus lah ya. Kalau pengidap sih mungkin, kalau untuk karantina, ya bahasanya jangan karantina lah ya. Pasian juga, misalnya menjaga perasaan keluarga juga gitu. Mungkin agak sedikit di-observe, bukan observasi juga. Lebih ke serius lah penanganannya gitu. Kalau dibedain di karantina atau di observasi, ya jaga perasaan keluarganya juga. Timbawan kan untuk masyarakat Indonesia lebih menjaga keselamatan? Ya, kalau untuk masyarakat Indonesia dan juga saudara-saudara, apalagi wartawan-wartawan di sini yang banyak ketemu orang gitu ya, jaga stamina lah, jaga kekuatan, sehat. Jangan terlalu capek ya. Pasti capek ya namanya wartawan. Banyak minum air putih katanya. Banyak putih tangan pakai sabun. Jangan pegang muka kalau enggak penting-penting amat. Kecuali buka pasangan yang di-PHPin. Jaga perasaan. Jaga kondisi lah. Jangan sampai sakit. Ya? Siap. Jaga perasaan. Jaga perasaan.